Berdasarkan hasil rapat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sekalimantan Selatan pada 12 Oktober lalu, telah ditetapkan tempat kegiatan bakti sosial kedua TKSK yang diadakan di Kabupaten Tabalong. Kegiatan diadakan selama tiga hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 14 November hingga 16 November mendatang. Dalam kegiatan bakti sosial kali ini, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan Disduk Capil, PMI, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta stakeholder terkait lainnya. Menurut laporan Ketua Panitia Pelaksana Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, Haji Yuhani, mengatakan dalam hal ini, TKSK memberikan bantuan sosial diantaranya 100 paket sembako untuk klansia dan keluarga kurang mampu, bantuan layanan kesehatan BPJS, layanan kependudukan, sunatan masal, donor darah, bantuan peningkatan tempat umum, ibadah, dan bantuan sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu daerah warga setempat, yaitu pertama, pembagian paket sembako sebanyak 100 paket untuk warga masyarakat di Sepurai. Yang kedua, sunatan masal, ada 35 orang Pak di sini, sunatan masal, bantuan dari PT Adaru Indonesia. Yang ketiga, pemasangan implan dari OPT KB Kecamatan Banu Walawas. Terima kasih kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keloga Berencana yang juga ikut berpartisipasi membantu. Yang ketiga, donor darah dari PMI Tabalong. Kemudian yang berikutnya, pelayanan kependudukan dari Distribut Capil. Penggalangan dana dari Panitia Masjid di Sapurai. Di sebelah ada di Pasang Warung Amal. Kemudian ada pengenjatan tempat-tempat umum, pengenjatan tempat-tempat ibadah. Pembagian tempat sampah dan pembagian pakaian layak pakai untuk keluarga kurang mampu. Sedangkan di sisi lain, Bupati Tabalong Haji Neng Syafiani dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini sebagai ajang pertemuan bertukar informasi dan pengalaman antar TKSK dari 13 kabupaten kota. Ia mengapresiasi kepada TKSK Kabupaten Tabalong yang turut andil di setiap kegiatan sosial, yang mana menurutnya TKSK Tabalong telah bekerja maksima melampaui tugas yang ditetapkan. TKSK mempunyai peran yang cukup strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, baik di perkotaan maupun di badesan. Nah, oleh sebab itu, melalui kegiatan bakti sosial ini, para TKSK Sekalimantan Selatan bertemu, berdiskusi, sehingga kegiatan ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk bertukar pengalaman, bertukar informasi. Khusus untuk TKSK Kabupaten Tabalong, saya sangat memberikan apresiasi dan penghargaan karena dalam setiap kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya, dimanapun di pedesaan di Kabupaten Tabalong ini, selalu ada, selalu tampil kawan-kawan TKSK. Bahkan menurut hemat saya, teman-teman TKSK ini sudah bekerja melampaui panggilan tugasnya. Sementara itu, penyerahan bantuan, seratus sembako, dan bantuan sosial lainnya diserahkan Bupati Tabalong, Haji Neng Syafiani, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Haji Syarifah Syifa. Tim Liputan, TV Tabalong